Halo Dulur, selamat sore ketemu lagi dengan saya Mas Miko Tentunya masih di seputaran barungan Dan sekarang aku mau mengasih informasi terkini Ini barungannya Mas Acik Gendon Mohon maaf tempatnya agak sedikit berantakan Karena tadi ini habis dipakai membuat bahan barungan mentan Punyanya Mas Indra Kumara Gerida Dan ini punya Mas Acik Gendon ini Ini masih basah nih Sekarang aku coba lihat Lihatkan dalamnya ya Bentar micnya aku taruh di mana ya Susah teman-teman Biar mana ya Repot ini Terus ini aja Oke teman-teman Aku perlihatkan Ini barungannya Wah ukurannya 3-2 teman-teman Ini masih berat Karena masih basah kan Jadi Bebannya ini Bebotnya ini masih sekitar ya Ada 10-15 kg ada ini Bahkan mungkin 20 kg mungkin ada ini teman-teman Jadi Ini nunggu keringnya Tapi katanya Pak Jaju tadi Tidak dijemur di tempat Terik matahari Atau sinar matahari langsung Karena Kalau di sinar matahari langsung Ini kan sudah Dalamnya sudah di Itu Sudah di Cowak abis kan Tinggal tipis kan ini Tinggal sekitar 5 sentinan mungkin 5 sentinan lah Jadi Kalau misalnya dijemur Diterik matahari langsung Resikonya nanti dia Retak Gitu teman-teman Jadi ini keringnya Di Angin-anginkan aja Ya mungkin dijemur Sesekali Ya mungkin setengah jam Atau Paling lama Satu jam lah Biar agak kena matahari Gitu Tapi Lebih Lamanya Di angin-anginkan aja Dan ini kan kemarin kan Masih belum di Cowak kayak gini kan Kalau Teman-teman Belum Tahu Kondisi dalamnya Kemarin kayak gimana Teman-teman bisa Lihat aja di Link Pojok atas ini Kalian klik aja Nanti akan Ke Diarahkan ke Video Yang kemarin Yang ini masih Ini masih tebal Masih belum kayak gini Sekarang kan masih Udah Udah Abis ini Udah Udah tipis ini Kalau kemarin masih berat lagi Teman-teman Kemarin Ini beratannya kemarin Kalau ini udah Enggak Tapi ya masih Berat juga sih Nah ini Kalau teman-teman mau tau Ini ukuran 32 Jadi Besar sekali Teman-teman Kalau misalnya dipakai Di kepala Ya Kayak gini Nah Kan Kepala aja bisa masuk Kalau orang dewasa ini Bisa masuk ke dalam Beliau request Apa Gusitimbul teman-teman Gusitimbul itu kayak gini Ini Nah ini belum terlalu Belum terlalu Terlihat Timbulnya Kalau dari jarak jauh Kalau di deket sini Udah kelihatan Soalnya kan Ini masih warnanya Masih sama Jadi Belum Terlalu terlihat Gitu Jadi Teman-teman Kalau misalnya pengen lihat Nanti ya Informasi Pokoknya akan selalu Aku update terus Tentang Barongannya Beginannya apa Jaju Ya Saya kira Informasi Terkini Punyanya Mas Ajik Gendon Barongan Pesanan Mas Ajik Gendon Cukup sekian ya Teman-teman ya Mungkin Kedepan lagi Akan Aku bikin Video Tentang Barongan Ini juga Nanti Entah Ngechat Atau Nanti Pasang rambut Atau Pasang mata Pernak penilainya Sebisa mungkin Akan aku update Terus Teman-teman Oh iya Ini bahannya Kayu dadap Kalau kalian Yang Penikmat Barongan Pencinta Barongan Pasti tahu Kayu dadap Itu kayak gimana Karakternya Kayu dadap Gitu Nah ini Coba dengerin Nih Nah Ini kan karena Soalnya kayak gini Karena dalamnya Sudah Habis Di pahat Kemarin Ya Segitu ya teman-teman ya Informasi tentang Barongannya Pesannya Mas Acik Gendon Dari Todanan Mas Acik Gendon Sudah Seperti ini Pesannya Jadi Ditunggu Sampai jadi ya Terima kasih Jangan lupa Di share video ini Ke Teman-teman Pecinta Barongan yang lainnya Supaya Bisa Tahu Dan tidak Ketinggalan Tentang informasi Barongan Di Blura Khususnya Oke Kalau kalian suka Video ini Tekan jempol ke atas Dan juga Jangan lupa Komen di bawah Kalau misalnya Ada pertanyaan Atau informasi Tentang Barongan Blura Kalian komen di bawah Terus Jangan lupa Subscribe Terima kasih Salam Haya 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 Terima kasih.